Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di vlog ini Namun sebelumnya saya sapa anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di pantai, bahkan dimanapun kalian berada Nah di video kali ini kita masih melanjutkan bagian satu dan ini adalah video udara bagian dua Sobat sekalian bila anda mengamati di video bagian kedua ini Yang pertama menggunakan pengelola video KineMaster dengan sumber video yang sama Yaitu dari drone DJI Phantom 4 Adven dengan resolusi video 1080x50 Sedangkan di video yang pertama Itu dengan sumber yang sama yaitu DJI Phantom 4 Adven 1080x50 Menggunakan pengelolaan video dari U-Cut Dan mikrofon pada video drone yang pertama menggunakan mik kodensor biasa Sedangkan pada video ini menggunakan mik kodensor Boya Oke sobat sekalian Kalau kita melihat dari struktur rumah-rumah Panggung rumah-rumah kayu ini Terbukti setelah adanya musibah ini Ternyata semua di atas air Bagaimana bisa mobil memadam kebakaran masuk Menurut hemat saya Pemerintah provinsi Maupun pemerintah kabupaten Mungkin dapat melatih masyarakat di lima desa wisata ini Setiap desa mungkin dapat dilatih Bagaimana menggunakan mesin pemadam kebakaran Yang telah mereka punya Di video ini terlihat Ada Pompa air yang digunakan masyarakat Tentu saja Baik itu diadakan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi Maupun dari swadaya masyarakat Tentu Bagaimana cara menggunakan nozzle yang baik Bagaimana menyelamatkan bila ada Orang atau masyarakat yang ada di dalam rumah Bagaimana pula Melatih mereka Bila api telah menjelar ke dekat rumah yang lainnya Apa yang harus mereka tindak lanjuti Mungkin Pendapat ini ada baiknya Untuk Dipelajari Atau bahkan pada satu saat Dapat Direalisasikan Sebab mengingat Kita kapal air pemadam kebakaran Mungkin Belum cukup memadai Juga Mobil pemadam kebakaran Tidak dapat mengakses Lokasi ini Satu-satunya jalan Adalah menggunakan Tenaga masyarakat yang berada di Lima desa wisata ini Yaitu desa Marga Sungsang Desa Sungsang 1 2 3 Dan 4 Bahkan di dusun Sungai Sembilang Nah sobat sekalian apabila kita perhatikan dari udara Maka Tanpa Walaupun tidak begitu jelas Lokasi Di 26 Rumah Yang Terdampak dari Kebakaran tersebut Dan Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Banyuasin Melalui Bupati Haji Askolani Didampingi oleh Asisten Para OPD Instansi vertikal Langsung datang ke lapangan Pada hari Minggu 3 April 2022 Atau berdepatan Satu Ramadan 1443 Hijriah Dan Hanya kelang beberapa Waktu Gubernur Hermanderu Beserta Jajaran SKPD Provinsi Juga Datang Meninjau Lokasi Kebakaran tersebut Kedua Pemimpin tersebut Berkumpul Di Posko Juga Meninjau Langsung Lokasi Yang Terdampak Dan Bupati Haji Askolani Juga Mendatangi Warga-warga Yang Rumahnya Terdampak Selain Juga Bersilaturahmi Dan Memberikan Pencerahan Di Posko Penampungan Oke Sobat Sekalian Mungkin itu Yang dapat Saya gambarkan Kepada Anda Di Video Yang Kedua Ini Dari Drone DJI Pantone 4 Headband Semoga Drone Tua Kesayangan Ayah ini Selalu Dapat Mengudara Selamat Pergi Dan Selamat Juga Pulangnya Ia terbang Untuk Mengabadikan Momen-momen Penting Yang ada Di Siak Kitar Kita Oke Selamat Menyaksikan Selamat 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton